Pendekar Bloon Jelit 35 Maling kemalingan Pengacara baju merah terkejut atas peristiwa yang tak terduga dua Namun sudah terlambat Tangannya telah ditelikung ke belakang dan tulang bahunya telah dicengkram Itu berarti bahwa apabila ia berani bergerak Pipah kut atau tulang bahunya tentu akan dihancurkan Akibatnya ia tentu akan lumpuh Seluruh ilmu kepandayanya akan punah Siapa engkau setelah kerahkan tenaga dalam untuk berdua siap-dua menghadapi kemungkinan Pengacara baju merah itu berseru Haha Lam Kiong Wi yang engkau jadikan Kim Tian Chong palsu itu Sudah kuamankan Orang itu tertawa mengekeh Siapa engkau pengacara baju merah mengulang pertanyaannya Heh, heh, engkau tahu siapa yang berkuasa di Gunung Taisan Orang itu balas bertanya Tian Setsu tiba dua pengawal baju merah berseru Apakah engkau Tian Setsu si aku jauh dunia dari Taisan itu? Tanda tanya Hang Setsu Aicheng Ternyata ingatanmu tajam sekali Sahut orang itu Pengacara baju merah itu terbeliak Bagaimana engkau dapat mengetahui diriku? Gunung Taisan adalah daerah kekuasaanku Kata Tian Setsu Mengapa engkau berani membuat rencana yang gila Menciptakan seorang Kim Tian Chong palsu Lalu hendak mendirikan sebuah perkumpulan yang engkau beri nama Tian Longkau Tian Setsu balas Hang Setsu Aicheng Apa maksudmu menangkap aku? Engkau terlalu berani mati Kata Tian Setsu Mengapa engkau membuka pangkalan di sini Tanpa meminta persetujuan dari aku? Hektometer Dengus Hang Setsu Aicheng Sebenarnya bukan aku yang mendirikan Tian Tongkau Tetapi Ngo Tok Sin Kun Ngo Tok Sin Kun Ulang Tian Setsu agak terkejut Ngo Tok Sin Kun Berarti Datuk Panca Bisa Seorang tokoh persilatan Yang menguasai ilmu lima jenis racun yang paling ganas di dunia Dimana Ngo Tok Sin Kun sekarang tanya Tian Setsu Mati Engkau bunuh tanya Tian Setsu Kulempar ke dalam jurang Jawab Hang Setsu Aicheng Dia manusia yang paling berbahaya bagi manusia Harus dilenyapkan Dan apakah engkau manusia yang paling berguna pada manusia Ejek Tian Setsu Tian Setsu Katakanlah maksudmu dengan terus terang Tanda seru tukasnya Engkau telah mencelakai berpuluh dua tokoh persilatan Apakah engkau merasa masih berhak hidup di dunia Tanya Tian Setsu Telah ku katakan bahwa yang melakukan hal itu adalah Ngo Tok Sin Kun Aku hanya memetik saja buah yang ditanamnya Dan aku yang makan buah itu Sahut Tian Setsu Tian Setsu Kata Hang Setsu Aicheng Kata Hang Setsu Aicheng Tentu dapat melakukan karena caramu mengalahkan aku adalah secara licik Racun untuk mengobati racun Bukankah demikian ajaran Ngo Tok Sin Kun Kata Tian Setsu Kata Tian Setsu Engkau mencelakai Ngo Tok Sin Kun Dan sekarang aku yang mencelakai dirimu Tidakkah hal itu sudah adil dan wajar? Adil dan wajar sekali Sahut Hang Setsu Aicheng Karena sebentar lagi engkau pun tentu akan dibunuh oleh anak dari Kim Tian Chong Pemuda Gundul itu Benarkah dia anak Kim Tian Chong Tanya Tian Setsu Ya, memang dia anak Kim Tian Chong Ketika di kota raja Waktu aku berkunjung ke rumah Tian Bin Long Kun Dia pernah Membuat tonar Hektometer Jika begitu Dia harus kubunuh dengus Tian Setsu dengan geram Boleh saja Kalau engkau mampu sahut Hang Setsu Aicheng Tetapi ternyata dia amat sakti sekali Ia memiliki ilmu yang luar biasa anehnya Tiat Setsu terkesiap Lah tahu bahwa Hang Setsu Aicheng Atau imam aneh pasir kuning dari Tibet itu memiliki kepandayan yang sakti Tetapi kalau ia sampai kalah dengan bocah Gundul itu Jelas bocah itu tentu ada apa duanya Dan jangan lupa Bahwa pengawal baju putih serta baju merah itu akan membunuhmu juga Mereka hanya mau mendengar perintahku Kata Hang Setsu Aicheng pula Tian Setsu termenung diam Bagaimana Apakah engkau tetap akan membunuh aku Tanya Hang Setsu Aicheng Hektometer Dengus Tian Setsu Engkau ku bebaskan dari kematian asal Engkau mau menurut beberapa syaratku Oh Bagaimana syaratmu itu Tanya Hang Setsu Aicheng pertama Tian Tong kau tetap berdiri Sebagai ketuanya Adalah aku Dan engkau kuangkat sebagai wakilku Kedua Engkau harus memberitahu kepada ku Kher untuk menguasai Kedua barisan pengawal baju putih dan baju merah itu Ketiga Anak dan keluarga Kim Tian Chong harus kita basmi sampai seakar duanya Oh Rupanya engkau mempunyai dendam kesumat besar sekali kepada Kim Tian Chong Kata Hang Setsu Aicheng Ya dia adalah musuhku nomor satu di dunia ini Sayang sudah mati Tetapi aku tetap akan membalas anak dan keluarganya Kata Tian Setsu Hang Setsu Aicheng menimang Dalam keadaan seperti saat ilu di mana dirinya telah dikuasai Tak mungkin ia dapat lolos Tadi ia telah coba dua untuk mengerahkan tenaga dalam melepaskan diri dari cekalan orang Tetapi ia terkejut ketika mengetahui bahwa Tian Setsu memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya Setelah berpikir beberapa saat akhirnya ia mendapat akal Serunya Baiklah Aku mau menerima syaratmu itu Juga dengan syarat Apa? Pertama engkau harus membuktikan bahwa engkau benar dua layak menjadi pemimpin Tian Tong kau Sebagai bukti, engkau harus mampu mengalahkan anak dari Kim Tian Tong, si pemuda gundul itu Hanya itu Tian Setsu menegas Ya, cukup itu saja jawab Hang Setsu Aicheng Baik tunggulah tiba dua Tian Setsu menutup punggung panderi lama itu sehingga tak berkutik Memang Tian Setsu si Akojo dunia itu seorang yang licin dan ganas Ketika Ngo Tok Sin Kun mendirikan Tian Tong kau di Gunung Taisan, bermula Tian Setsu marah Tetapi karena kekuatan Tian Tong kau amat besar dan Ngo Tok Sin Kun itu juga sakti Maka Tian Setsu pun tak berani gegabah bertindak Ia hendak mencari kesempatan yang baik Setelah melakukan penyelidikan beberapa waktu, akhirnya ia menyaksikan suatu peristiwa yang tak diduga dua Saat itu ia hendak melakukan penyelidik pada waktu tengah malam ke markas Tian Tukau Tiba dua ia melihat sesosok bayangan hitam menghampiri ke markas Ia terkejut Orang itu memiliki gerakan yang ringan sekali sehingga hampir tak timbulkan suara Segera ia mengikuti jejaknya dengan diam dua Ternyata orang itu menuju ke ruang kediaman ketua Tian Tong kau yang menyamar sebagai Kim Tian Chong Dengan tiba dua ia taburkan segenggam pasir kuning ke arah ketua Tian Tong kau itu Ngo Tok Sin Kun saat itu sedang membaca kitab untuk membuat ramuan obat yang dapat membuat orang kehilangan kesadaran dirinya Ramuan itu bukan seperti yang terdapat di dunia persilatan umumnya, tetapi harus yang lebih istimewa Dengan minum ramuan obat istimewa itu, setiap kali ia kerahkan tenaga dalam untuk menyembur Maka seketika lawan tentu akan kehilangan kesadaran pikirannya dan menurut apa yang diperintahkan Ada suatu kesulitan dalam mencari bahan ramuan obat istimewa itu Pertama, harus menggunakan otak dari binatang buah seperti harimau, serigala dan ular untuk memperkuat sifat keganasannya Kedua, menggunakan otak dari binatang dua jinak yang dipelihara orang Untuk mengembangkan sifat kejanakannya Dan yang ketiga, adalah yang paling sukar Ialah menggunakan otak dari orang gila atau binatang yang kalap Untuk bahan ramuan yang pertama dan kedua, goutoxin kun telah berhasil mendapatkan Tetapi untuk bahan ramuan yang ketiga, ia belum berhasil Memang tampaknya mudah, tetapi sesungguhnya sukar sekali untuk mengumpulkan otak dari orang dua yang gila Ia harus berkeliling ke seluruh kota dan desa untuk mencari orang gila Ketika ia sedang merenungkan rencana untuk menyelesaikan pembuatan obat istimewa itu Tiba-tiba ia mendengar suara desir yang halus, macam angin berhembus Belum sempat ia memperhatikan desir angin aneh itu Tiba dua muka dan tubuhnya terlanda oleh benda dua lembut macam pasir Seketika ia rasakan tenaganya lunglai Merasa kalau ada orang yang mencelakai dirinya, cepat ia menyambar sebuah botol obat terus diminumnya Tetapi pada saat itu, muncullah sesosok tubuh berjubah kuning di hadapannya Goutoxin kun sudah lama aku mencarimu ternyata engkau bersembunyi di sini Ho hebat benar impianmu Engkau menyaru sebagai Kim Tian Chong dan mendirikan partai Tian Tong kau untuk menguasai seluruh dunia persilatan Seru pendatang aneh itu Siapa engkau seru Goutoxin kun? Engkau lupa? Heh, heh, orang itu tertawa mengekeh seram Engkau lupakan peristiwa di Kulilpek, Kliongbyo di Gurung Gumutak yang lampau Peristiwa apa masih Goutoxin kun belum teringat Engkau telah mencuri kitab tentang ilmu racun dari Kulil Pek Kliongbyo Engkau yang makan nangkanya, aku yang kena getahnya Guruku marah dan menuduh aku yang mencuri Bukankah hal itu atas petunjukmu? Kini Goutoxin kun mulai teringat Hektometer, dengus hang set koai ceng Tapi engkau telah mengkhianati perjanjian kita Engkau membawa lari kitab itu sedang aku telah dihukum guru Goutoxin kun pucat, namun masih dapat ia membantah Kitab dari Kulilpek, Iyongbo di Gumutak itu hanya berisi tentang racun dari binatang yang hidup di Gurung Pasir Lain dua ilmu kepandai yang kuku peroleh dan lain sumber Tidak peduli teriak hang set koai ceng Tetapi pokoknya engkau berkhianat kepadaku dan melarikan sebuah kitab pusaka dari Kulilpek, Kliongbyo Hektometer dengus ngoutoxin kun lalu apa yang engkau kehendaki sekarang? Jiwamu seru hang set koai ceng Oh itu mudah, asal engkau mampu menyambuti ini Serentak dengan kata dua itu, tangan ngoutoxin kun berayun Tampak beberapa benda kecil panjang macam tali bergeliatan melayang di udara lalu meluncur ke arah hang set koai ceng Tetapi hang set koai ceng atau lama aneh yang memiliki ilmu pasir kuning, sudah siap Selekas ngoutoxin kun ayunkan tangan, ia segera ia tahu bahwa tokoh lima bisa, goutox, itu tentu melepaskan binatang beracun Maka ia pun segera menaburkan segenggam pasir kuning Disebut pasir kuning karena pasir itu bukan pasir biasa, melainkan pasir yang berasal dari sebuah guha terpendam yang secara tak terduga dua telah diketemukannya di tengah gurun pasir Guha itu berisi pasir yang warnanya kuning Setelah diselidiki ternyata guha itu merupakan sarang dari sejenis binatang yang mirip dengan terenggiling zaman purba Tumpukan bangkai terenggiling gurun pasir, beratus dua tahun kemudian hancur lebur menjadi keping dua pasir warna kuning Pasir itu selain keras pun mempunyai daya yang aneh Apabila menyentuh kuit, kulit segera berubah kuning dan racun pasir itu akan segera melumpuhkan tenaga orang Bertahun dua Hang Setko Aicheng melatih tangannya di benam dalam pasir kuning itu, setelah kebal lalu ia mulai meyakinkan ilmu pukulan pasir kuning Jika ia kerahkan tenaga dalam maka dapatlah ia memancarkan arus tenaga yang membuat lawan lemas lunglai seperti orang yang terserang penyakit kuning Dengan ilmu kepandayan dan senjata rahasia istimewa itu, Ihama dari Kuilpek, Kliungbio yang semula bernama Panda Ihama, telah disebut orang sebagai Hang Setko Aicheng Ayunan tangan dari Ngau Tok Sin Kun berisi dari lima ekor ular kecil berwarna kuning emas Ular itu mengandung racun yang luar biasa ganasnya Tetapi karena ditabur dengan pasir kuning maka ular emas itu pun berhamburan jatuh Melihat itu Ngau Tok Sin Kun terkejut dan terus hendak melarikan diri tetapi Hang Setko Aicheng cepat dapat mengejarnya Dalam pertempuran itu ternyata Hang Setko Aicheng lebih unggul Ia berhasil memukul rubuh Ngau Tok Sin Kun lalu melemparkan ke dalam jurang Tiba dua ia mendengar suara orang tertawa panjang Ha, ha, kata orang, manusia itu membanggakan diri sebagai makhluk yang tertinggi Makhluk yang paling pintar dan paling baik Tetapi nyatanya, pintarnya untuk memintari orang, kemanusiaan untuk melenyapkan manusia Kalau serigala makan kambing kalau harimau menerkam kebau, itu jelas Tetapi tidak ada serigala yang makan serigala, harimau yang menerkam harimau Karena mereka adalah sesama jenis kaumnya Tidak demikian dengan manusia Manusia makan manusia, sahabat menggasak sahabat Hang Setko Aicheng terkejut, teriaknya Hai, siapa itu ia terus memburu ke timur Karena jelas suara itu dari arah timur Tetapi hanya angin yang berhembus dari semak gerumbul yang diperolehnya Ha, ha, manusia menganggap diri paling kuasa Bisa melahirkan manusia dan berhak membunuh manusia Tetapi ingat hukum karma, barang siapa berbuat tentu akan memikul akibat Hutang jiwa tentu harus bayar jiwa Karena manusia itu hanya dititahkan untuk hidup dan menghidupkan Tetapi tak kuasa untuk mencabut jiwa lain manusia Siapa bilang, di tempat sepi tiada orang yang tahu perbuatan jahat Yang dibunuh tahu, yang membunuh pun tahu Tian pun tahu Jadi jangan menganggap kalau tiada orang yang tahu Ha, ha, ha Hai, siapa itu teriak Hang Setko Aicheng dengan marah Ia terus menyerbu ke barat Kali ini ia yakin, orang itu tentu berada di sebelah barat Tetapi untuk kedua kalinya ia keceleh Hanya angin yang ditemukan Ha, 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 bayangan hanya dapat dilihat dari jauh Jangan didekati, dia akan menghilang ha, ha, ha Tanda petik Suara itu makin lama makin jauh dan akhirnya lenyap di telan kesunyian malam Hang Setko Aicheng terkejut, latak menyangka bahwa di tempat yang sesunyi itu Terdapat seorang tokoh yang sesakti itu kepandainya Siapakah dia? Adakah dia tokoh dari Tian Longkau? Ah tak mungkin kalau orang Tian Tongkau tentu akan membelang Gotok Xin Kun Lalu siapakah dia? Dia mengatakan bayangan Hai apakah dia bukan Buing Lojin teriak Hang Setko Aicheng ketika teringat akan seorang tokoh yang bergelar Buing atau tanpa bayangan Ah peduli apa, akhirnya ia mengeram Seorang lelaki berabi berbuat harus berani tanggung jawab Dan Gotok Xin Kun itu memang seorang manusia jahat Dia mempelajari ilmu racun untuk menguasai kaum persilatan Manusia macam begitu harus dilenyapkan dari dunia Kemudian ia hendak kembali ke markas Tian Setcu yang selama itu bersembunyi untuk mengikuti gerak-gerik Hang Setko Aicheng Tahu apa yang terjadi semua Tetapi diam dua ia pun terkejut ketika mendengar gelak tawa dari orang aneh tadi Ia sendiri tak melihat suatu apa Hanya mendengar gelak tawa dan suaranya untuk mengejek Hang Setko Aicheng Seperti Hang Setko Aicheng ia sendiri juga bingung memikirkan siapa orang aneh itu Tian Setcu tetap mengikuti gerak-gerik Hang Setko Aicheng di markas Tian Tongkau Ternyata Hang Setko Aicheng telah menyediakan rencana yang baru Ia mencari seorang tokoh silat yang tunduk padanya dan didudukan sebagai ketua Tian Tongkau Suruh Tian Bin Longkun untuk menghias orang ilu sehingga menyerupai Kim Tian Chong Kemudian Hang Setko Aicheng sendiri menjadi pengacara baju merah untuk memimpin upacara sembahyangan peresmian Tian Tongkau Tetapi manusia boleh merencanakan Tuhan yang menentukan Muncullah beberapa tokoh silat yang menentang upacara itu sampai akhirnya muncul beberapa orang kembar Pengacara kembar Bloon kembar dan lain dua gangguan Bloon ke satu, ternyata penyamaran dari Tian Bin Longkun Hal itu memang diatur oleh Hang Setko Aicheng untuk Memancing munculnya bloon yang asli Kemudian memang muncul bloon kedua Bermula diduga bloon kedua itu tentulah bloon asli Tetapi di luar dugaan ternyata muncul pula pemuda gundul yang mengaku bloon Dan betapa kejutnya ketika bloon kedua itu sadar lalu menggabung pada seorang kakek sinting yang mengaku bernama Lokun Bermula Hang Setko Aicheng sendiri heran Mengapa dia sendiri demikian juga sekalian anak buah Tian Tongka Seperti terkena suatu kekuatan gaib yang tak kelihatan tetapi menyebabkan mereka terpaku diam seperti patung Dan mengapa pula tiba dua kekuatan itu hilang sendiri dan terjadi suatu perubahan lagi Sekalian anak buah Tian Tongka seperti terbangun dari tidurnya Dan bloon kedua itu pun segera menyadari diri kalau dirinya bukan bloon Lalu bergabung pada kakek Lokun Jika Hang Setko Aicheng tak tahu itu memang tak dapat dipersalahkan Karena semua kekuatan gaib yang mencengkam suasana panggung tak lain Dan pancaran ilmu dari Rajendra Sing yang bersembunyi dalam lingkungan celah dua batu karang Ilmu itu disebut Sip Hun Keng atau ilmu pengikat jiwa Sebuah ilmu dari Tian Tiok yang dapat digunakan untuk menguasai kesadaran pikiran orang Mengapa Liok Sian Li tiba dua berubah menjadi bloon kedua? Hal itu juga ada ceritanya Ketika Liok Sian Li ditinggal oleh Cheng Sian Sutai yang kembali ke Gunung Lohusan untuk menghadiri rapat ketujuh ketua partai persilatan Maka Cheng Sian Sutai telah mengadakan perjanjian dengan Liok Sian Li supaya menunggu saja di kaki Gunung Taisan Beberapa ketua partai persilatan Itu tentu akan menuju ke Gunung Taisan untuk memenuhi undangan Kim Tian Chong Ketua Tian Tongkau Maka setelah Liok Sian Li gagal untuk mencari jejak bloon yang hilang di kota raja Terpaksa ia terus berangkat ke Taisan berhubung tugasnya sebagai kepala cabang kepang di kota raja Terpaksa Ong Chun tak dapat mengantar Nona itu Ketika hampir tiba di kaki Gunung Taisan tiba dua Sian Li harus mengalami peristiwa yang tak menyenangkan Dia bertemu dengan seorang paderi dari Tian Tiok Ia tak kenal siapa paderi Tian Tiok itu tetapi tahu dua paderi India itu terus hendak menangkapnya Paderi Tian Tiok itu bukan lain adalah Rajendra Sing Dia penasaran dan marah karena Hang Ing dapat lolos Ia terus mencari kemana dua dalam perjalanan Ia mendengar kabar tentang munculnya seorang Kim Tian Chong di Gunung Taisan Dan lah heran mengapa Kim Tian Chong yang sudah mati tiba dua bisa hidup lagi di Gunung Taisan Maka berangkatlah ia ke gunung untuk menemui Kim Tian Chong Tiba di sebuah hutan tak berapa jauh dan kaki Gunung Taisan Ia melihat Liok Sian Li sedang berjalan seorang diri Seketika memeringaslah ia Ia menganggap Liok Sian Li itu adalah Hang Ing yang melarikan diri itu Memang umur dan wajah kedua nona itu hampir sama Hai budak, hendak lari kemana engkau teriaknya seraya lari menyerbu Sudah tentu Liok Sian Li terkejut dan loncat menghindar Hai, paderi siapa engkau mengapa engkau hendak menyerbu aku? Gila, engkau jangan berlagak pilon, budak Hayo, serahkan dirimu, kalau engkau tak minum pil lagi Dalam sepuluh hari jiwamu tentu melayang Ih, aneh seru Liok Sian Li Siapa yang minum pil engkau, budak perempuan Teriak paderi Tian Tiok Yang Bukan lain adalah Rajendra Singla mengira kalau tak minum Pil maka pikiran nona itu jadi sadar dan tak kenal lagi kepadanya Terus menyerang Liok Sian Li Melihat paderi India itu sangat liar dan tak kenal aturan Sian Li pun marah Ia kira paderi itu tentu seorang paderi cabul yang gemar merusak kehormatan anak gadis Maka ia pun segera mencabut pedang dan menyerangnya Tetapi sambil berloncatan menghindar tak henti duanya mulut Rajendra Sing berkumat kamit Matanya memandang mati Sian Li dengan tajam Aneh, makin lama gerakan pedang Sian Li lambat dan makin lambat sampai pada pedang dilepaskan dan ia berdiri tegak seperti patung Hektometer, budak perempuan, bukankah sekarang engkau tunduk dan taat padaku seru Rajendra Sing? Sian Ii mengangguk Jawab dengan perkataan, seru Rajendra Ya aku tunduk kata Sian Li Engkau mau melakukan semua apa yang kuperintahkan Ya, mau Baik, sejak saat ini engkau harus melakukan apa saja yang kuperintahkan Tidak boleh membantah mengerti? Mengerti, sahut Sian Li Sekarang makanlah pil ini, kata Rajendra Sing Seraya menyerahkan sebutir pil warna hitam sebesar biji jambu Sian Li segera menyambuti terus ditelannya Ingat, tiap 10 hari, engkau harus makan pil Kalau aku lupa, engkau harus minta Jika tidak makan pada waktunya, urat pada otakmu akan putus dan engkau tentu mati atau jadi gila Tau Ya, tau, sahut Sian Li pula Nah, sekarang lakukan perintahku Jawablah pertanyaanku ini, seru Rajendra Engkau kenali dengan pemuda yang bernama Bloon Kenal Engkau masih ingat akan bentuk wajah dan potongan rambutnya? Masih Nah, sekarang, cukurlah rambutmu menurut potongan rambut si Bloon itu Tanpa banyak bicara, Sian Li menjemput pedang yang jatuh di tanah lalu memotong rambutnya yang bagus Kepalanya hampir gundul, hanya disisakan dua untai kuncir pada sebelah kanan dan kiri Bagus, rambutmu sudah mirip, sekarang tinggal raut wajahmu Mari ikut aku kata Rajendra seraya ayunkan langkah Sian Li mengikutinya Ternyata Rajendra menuju ke sebuah telaga kecil dan memerintahkan supaya Sian Li bercemin permukaan air Buatlah wajahmu supaya mirip dengan Bloon serura Jendra Siga Sian Li pun melakukan perintah itu tanpa banyak omong Karena Bloon itu sukonya, sudah tentu ia faham sekali akan raut wajahnya Tak berapa lama berdandan wajahnya memang mirip dengan Bloon Sekarang pakailah pakaian ini seru Rajendra seraya melemparkan sebuah buntalan berisi pakaian anak laki Tanpa membantah, Sian Li pun segera memakainya Kini Sian Li bukan lagi seorang gadis yang cantik tetapi menyerupai Bion Setelah itu baru Rajendra Sing mengajaknya naik ke atas gunung Taisan Tiba di markas Tian Tongkau, Rajendra melepaskannya supaya masuk sendiri Sedang ia bersembunyi di antara celah batu karang Disitu ia melancarkan ilmu Sip Hun Kan untuk menguasai dan mengemudikan gerak-gerik dan ucapan Sian Li Rajendra Sing hanya menguasai pikiran Sian Li agar ia tetap menganggap dirinya sebagai Bion Dalam alam pikiran sebagai Bloon Sian Li dapat mengingat hubungannya dengan Cheng Sian Tai dan Hoa Xin serta Hang Hang Lo Jin Itulah sebabnya ia perlu turun panggung dulu untuk mencari mereka Dan karena ia juga membawa beberapa biji buah Yeti Sian Lian Som atau buah Som dari dasar laut yang berumur seribu tahun Maka buah itu pun segera diberikan untuk mengobati ketiga ketua partai persilatan yang menderita luka itu Kemudian ketika kakek Lokun muncul ia masih ingat Memang luar biasa juga ilmu Sip Hun Kang, pengikat jiwa, dari Rajendra Sing itu Segala ingatan dan pengalaman dari Bloon, Sian Li ingat dan tahu semua Di lain pihak penyamaran Sian Bin Long Kun atau si wajah seribu itu pun hebat sekali Dia benar dua mirip dengan Bloon Memang keahlian dari Sian Bin Long Kun itu adalah dalam soal menyamar bahkan dalam kerjasama dengan Gui Tai Kamu untuk mencuri harta pusaka dalam keraton Pernah Sian Bin Long Kun menyamar sebagai baginda raja dan memerintahkan penjaga gudang penyimpan harta Supaya benda dua pusaka keraton dikeluarkan Itulah sebabnya ia berhasil mengumpulkan harta pusaka sampai tiga peti dan di M2 disembunyikan di Pulau Kosong Sian Bin Long Kun memuji kecerdikan Gui Tai Kamu Agar pencurian harta pusaka keraton itu jangan sampai menimbulkan kegemparan Maka Gui Tai Kamu telah membuat tiruan pada setiap macam benda pusaka Dengan demikian gudang itu tetap berisi dengan harta permata tetapi bukan asli lagi Adanya Sian Bin Long Kun sampai menyaru jadi Bloon dan muncul di atas panggung Tian Tong Kau adalah dengan persetujuan dari gurunya Hang Set Kauai Cheng yang menyamar sebagai pengacara baju merah Tujuan Sian Bin Long Kun tak lain hanyalah hendak memancing kemunculan Bloon yang asli Demikian yang terjadi di atas panggung Tian Tong Kau yang saat itu berubah menjadi medan pertempuran hebat Serunya pertempuran, tegangnya suasana telah menyelimpatkan kelalaian orang untuk memperhatikan tentang lenyapnya seseorang Orang itu bukan lain adalah pengacara kedua yang muncul di panggung dan tuduh menuduh dengan pengacara baju merah tadi Kemana kah gerangan lenyapnya orang itu? Tidak ada seorang pun yang memperhatikan Tidak ada seorang pun yang mengurus Yang nyata orang itu telah menyelinap lolos Melihat pemuda gundul itu dapat mengalahkan Bloon ke-1 dan menelanjangi Bloon ke-2 yang ternyata penyamaran dari Liok Sian Li Kakek Lokun hendak menghampiri pemuda gundul Tetapi dia segera dikepung oleh barisan bocah Setan cilik, mau apa engkau? Teriak Lokun Menangkapmu, sahut salah seorang bocah baju kuning Gila, engkau bocah kecil mengapa hendak menangkap? Orang tua, engkau mengacau panggung ini Siapa bilang aku mengacau? Aku hendak mencari cucuku yang bernama Bloon Aku membawa mainan yang hebat hendak ku berikan padanya Mainan apa tanya bocah itu? Lokun mengeluarkanku malam merah yang berbentuk seperti naga terbang Serunya, mainan begini apa engkau tak suka? Suka-suka serentak kawanan bocah baju kuning berteriak Jangan bergembira dulu, bocah, seru Lokun Karena yang ini sudah menjadi milik cucuku Bloon Kalau kalian ingin, nanti kuambilkan lagi Ya, ambilkan saja, seru seorang bocah Kemana lain bocah bertanya? Ke Pulau Kosong Kakek Linglung Kakek Gila Kawan dua, mari kita hajar dan rampas mainan kakek itu Teriak kawanan bocah baju kuning Mereka segera menyerbu Lokun Lokun terpaksa melayani Dalam perkelahian itu mulutnya tak henti duanya mengomel Ah, malu Mengapa seorang kakek tua harus berkelahi dengan anak kecil? Hai, setan dua kecil, jangan teruskan perkelahian ini serunya sesaat kemudian Kenapa kawanan bocah baju kuning itu heran? Aku malu, seorang kakek harus berkelahi dengan anak kecil Panggil saja kakekmu atau nenekmu kemari Engkau tak perlu malu Kalau engkau mampu mengalahkan kami berenam, ini tandanya engkau seorang kakek jempol Tidak, umurku jauh lebih tua layak menjadi kakekmu Aku tak mau berkelahi dengan anak dua Ho, engkau keberatan soal umur? Berapa umurmu sekarang seru bocah itu? Lebih dari seratus tahun seru Lokun Kami rata dua berumur sepuluh sampai dua belas tahun Kalau enam orang jadi lebih kurang baru berumur tujuh puluh tahun Jika begitu, tunggu bocah itu berpaling ke arah kawanan bocah baju biru Serunya Hai, kawan dua, kemarilah untuk menjangkapi umur kita Saat itu kawanan bocah baju biru sedang mengepung Lyok Sian Li Mendengar panggilan bocah baju kuning mereka Tinggalkan Sian Li dan berhamburan mendatangi ke tempat kawanan bocah baju kuning Nah, sekarang tambah enam orang iagi Jadi semua berjumlah dua belas Kalau rata dua kami berumur sepuluh tahun Gunggung keperluk kita sudah berumur seratus dua puluh tahun Lebih tua dari engkau Apakah engkau mau berkelahi dengan kita sekarang Seru bocah baju kuning itu kepada Lokun? Ya aku mau Eh nanti dulu Kakek Lokun tiba dua hentikan Kata dua Memang kalian lebih tua dalam hal umur Tetapi jumlah kalian dua belas orang Sedang aku hanya seorang Adilkah itu? Kembali bocah baju kuning itu terbungkam tak dapat menjawab Memang alasan kakek itu tepat Kita bergabung jadi satu tiba dua seorang bocah baju biru berseru Betul sambut kawanan bocah baju kuning hayo Kita saling bertumpuk Seorang bocah baju kuning yang paling tua umurnya seperategak berdiri Seorang bocah baju kuning lain segera loncat duduk pada kedua bahu bocah yang pertama Lalu bocah yang ketiga duduk di bahu bocah kedua Bocah keempat pada bahu bocah ketiga Bocah kelima duduk pada bahu bocah keempat Bocah keenam duduk pada bahu bocah kelima Dengan demikian jadilah sebuah tumpukan manusia tinggi Melihat itu barisan bocah baju biru pun meniru Mereka saling duduk di bahu kawannya sehingga menjadi seorang raksasa tinggi Bagus, kalian memang bocah cerdas Seru Lokun gembira Sekarang baru aku mau berkelahi Demikian diwa raksasa baju kuning dan baju biru segera menyerang kakek Lokun Kakek itu terkejut ketika keenam bocah itu serempak melepas pukulan Hebatnya bukan alang kepalang Kakek Lokun terdampar beberapa langkah ke belakang Di situ dia disambut oleh pukulan serempak dari raksasa bocah baju biru Ia terdampar balik ke muka Untuk sesaat kakek Lokun tak berdaya Ia menjadi semacam bola yang dipukul ke sana dipukul kemari Karena tak tahan, kakek itu menjerit keras lalu loncat menghindar ke belakang Ah, ternyata raksasa bocah baju kuning itu pun mengikuti berputar ke belakang Lokun berputar lagi ke kiri Mereka pun berputar ke kiri Tetapi karena harus berdiri bertumpuk duaan Gerakan kawanan bocah kuning itu pun agak kelamban Demikian pula dengan barisan bocah baju biru Lokun memang seorang kakek yang linglung Tetapi dalam ilmu berkelahi ternyata ia sering mempunyai pikiran yang baik Begitu melihat kelambanan gerak kedua barisan bocah itu Segera ia mendapat akal Dan berputar dua lah ia makin lama makin cepat untuk mengitari kedua barisan bocah itu Tetapi kedua barisan bocah baju kuning dan baju biru itu juga pintar Mereka berhenti dan tegak berdiam diri tak mau mengikuti gerakan si kakek Yang satu menghadap ke muka dan yang satu menghadap ke belakang Dengan demikian lokun mati kutu juga Kakek, mingirlah, biar aku yang menghajar anak dua setan itu Tiba dua pemuda gundul berseru seraya maju menghampiri kedua barisan bocah Turun teriak pemuda gundul memberi perintah Kedua barisan bocah itu pun berhamburan loncat turun Kalian boleh maju semua mengeroyok aku seru pemuda gundul pula Kawanan bocah baju kuning dan baju biru itu sudah melihat sendiri Bagaimana pengacara baju merah tadi telah dikalahkan oleh pemuda gundul itu Maka mereka pun tak mau banyak bicara lagi dan terus berhamburan menyerang pemuda gundul itu Aduh, aduh, aduh Terdengar jerit teriakan dari kawanan bocah baju kuning dan baju biru ketika mereka terpental ke belakang Mereka heran Ketika melancarkan serangan pemuda gundul itu pun menirukan apa saja yang dilakukan kawanan bocah itu Dua belas macam gerak serangan dari kedua belas bocah itu dilakukan dengan serempak oleh pemuda gundul itu Seperti terasa suatu tenaga pantulan yang hebat dari gerakan pemuda gundul itu hingga kedua belas bocah itu pun terpental dan mengaduh Tetapi rupanya mereka masih penasaran Cepat mereka menyerbu lagi dengan serangan yang lebih dasyat Tetapi hasilnya pun bahkan malah membuat mereka menjerit dan berteriak makin keras Apa saja, baik gerak maupun tenaga dalam yang dipancarkan dari kedua belas bocah itu Seperti mendampar balik kepada mereka sendiri Aneh, aneh, aneh Demikian mereka berpikir dan berpikir tanpa mengerti jawabannya Dalam pada itu setelah bebas dari gengguan kawanan bocah Kakek Lokun lalu cari perkara Sebenarnya ia hendak mencari Sian Li Tetapi ketika dilihatnya saat itu Sian Li sedang diketung oleh selusin darah cantik baju merah Segera kakek Lokun berlari dua dengan gembira Sian Li menyingkirkan berikan darah dua ayu itu kepada kakekmu Serunya seraya terus menyerbu ke tengah mereka Saat itu sebenarnya Sian Li sedang kewalahan juga menghadapi lawan Ia menghela nafas longgar ketika mendengar Lokun hendak membantu Serentak ia loncat mundur Tetapi secepat itu pun ia sudah disambut oleh kedua belas darah baju hijau Hai, darah dua cantik, mengapa kalian hendak berkelai? Siapa yang suruh kalian berkelai? Masakan anak gadis yang cantik, gemar berkelai? Celaka, elak calon suamimu tentu takut Kedua belas darah baju merah itu geram dua geli menghadapi kakek limbung itu Mereka malu juga ketika diolok oleh kakek Lokun Diserangnya kakek itu dengan lebih hebat sehingga berulang kali Lokun harus menerima tamparan mereka Aneh juga kawanan darah baju merah itu Menghadapi si kakek limbung, timbulah selera mereka untuk memperolok duanya Mereka tak mau sekaligus menghantam dengan tenaga keras Melainkan cukup menampar gundul, tipi dan punggung orang Bahkan ada seorang darah yang nakal telah menarik jenggot putih dari Lokun Lokun bukannya marah kebalikannya malah tertawa gembira Sebenarnya jika mau, kakek itu dapat mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenaga untuk menghajar darah dua itu Tetapi dasar kakek limbung dan gila paras cantik, dia tak sampai hati untuk menggunakan kekerasan Akibatnya, dia sendiri harus berulang kali menerima tamparan, tabokan, gaplokan dan selentikan Bahkan jenggotnya ditarik dan dicabut dua Karena merasa nikmat seperti orang dipijatima ke Lokun pun tak mau menyudahi pertempuran itu Dia tertawa dan gembira sekali Sebenarnya ia lupa kalau membawa sebuah senjata yang hebat Ialah hular tiat bicoa yang masih melilit di pinggangnya seperti sabuk Setelah habis kepala, muka dan dada dijadikan sasaran Darah dua itu mulai cari dua Melihat kakek itu memakai sabuk yang indah Timbulah keinginan mereka untuk mengambilnya Dua orang darah tampak berbisik dua Tiba dua yang seorang loncat untuk mencabut rambut alis kakek Lokun Melihat ancaman itu, Lokun terkejut Tetapi demi melihat tangan darah itu putih dan halus, kakek itu terlongong Dua lah merasa bahwa tangan halus itu menjamah alis tetapi dibiarkannya saja Baru setelah tangan si darah menarik rambut alisnya kakek Lokun merasa kesakitan Namun ia tahan rasa sakit itu sehingga hanya menyeringai seperti seekor harimau tertawa Pada saat si darah mencabut alis kakek lokun kawan si darah pun sudah loncat dan menarik sabuk pinggang kakek itu. Aih ih! Tiba dua darah itu menjerit kaget dan menyabitkan tangannya. Hihih! Terdengar pula darah yang mencabut alis lokun itu menjerit dan berontak sekuatnya. Dan pada lain kejap, terdengar pula lain darah menjerit dan berjingkrak-jingkrak tak keruan seperti orang kemasukan setan. Apakah hiar terjadi? Ternyata ketika darah tadi menarik ikat pinggang kakek lokun, maka ular tiap bicoa yang bermula melingkar diam, karena ditarik dan kaget, terus hendak menyambar mukasi darah. Darah itu terkejut lalu menepiskan. Ular melayang, tepat jatuh pada lengan darah yang tengah mencabut alis kakek lokun. Darah itu pun menjerit dan menyiakannya sekuat tenaga. Ular terlempar melayang ke arah darah lain, darah itu menjerit dan menyiakan ke lain kawannya. Dengan demikian bubarlah kedua belas darah baju merah itu karena ngeri melihat ular. Gila mengapa engkau membuat takut darah dua cantik itu, teriak lokun seraya menyambar ular tiap bicoa lagi. Ia marah karena ular itu telah membuat kawanan darah cantik bubar. Tetapi ular tiap bicoa diam saja. Kalau dapat bicara ia tentu akan membantah. Tetapi sayang dia hanya seekor ular yang tak dapat bicara. Bahkan karena melihat wajah lokun merah padam ular itu menganggapnya gembira karena dapat membubarkan darah dua itu, maka ia pun merayap sepanjang bahu kakek lokun dan menjilat dua telinganya. Saat itu pemuda gundul sudah dapat menghajar ke dua belas barisan bocah kian tongkau. Kawanan bocah itu benar dua kewalahan sekali. Apapun gerakan mereka, tentu pemuda gundul dapat menirukan. Apapun tenaga dalam yang dipancarkan, tentu pemuda gundul itu cepat memancarkan juga. Setan, akhirnya karena kewalahan mereka menganggap pemuda gundul itu seorang setan dan larilah mereka ketakutan. Pemuda gundul hendak menolong kakek lokun tetapi ternyata barisan gadis yang mengerubuti kakek itu sudah pubar. Kini hanya tinggal sian liang masih dikeroyok. Dua belas darah baju hijau. Pemuda gundul terus sayunkan langkah hendak menolong tetapi tiba dua kakek lokun sudah menghadangnya. Hola, kalau begitu, nyata engkau lah bloon yang sejati teriak kakek lokun seraya maju menghampiri. Sudahlah, nanti kita bicara lagi. Sekarang kita tolong pemuda kuncir yang sedang dikeroyok kawanan darah baju hijau itu, seru pemuda gundul. Ah engkau salah, seru kakek bloon. Dia bukan pemuda berkuncir tetapi seorang nona. Adik seperguruan muliok sian li. Gila, masakan engkau lupa? Masakan kalau sian li dendanannya seperti seorang pemuda sinting begitu tanya pemuda gundul. Heh, heh, itulah perwujudan rupamu sendiri lokun tertawa, kalau engkau ingin melihat tampang mukamu. Ya, seperti itulah. Akanku tanya kepadanya, benarkah dia itu sian li, kata pemuda gundul seraya melangkah. Tunggu, teriak kakek lokim pula seraya dorongkan kedua tangannya ke muka, aku hendak memberi hadiah kepadamu sebuah benda mainan yang tak ada keduanya di dunia. Habis berkata kakek itu terus mengeluarkan batu giyok merah berbentuk seekor naga terbang dan terus diangsurkan kepada pemuda gundul. Tiba dua terdengar suara orang berteriak melengking, hai tunggu dulu. Kakek lokun terkejut dan berpaling, tahu dua seekor keralon cat menubruk mukanya. Ia memekik kaget dan menyingkir. Kesamping tetapi saat itu, tangannya terasa ditusuk benda tajam. Ia menjerit lagi dan membuka genggamannya. Hai, hai, hai. Terdengar suara seorang nona tertawa mengikik seraya memandang sebuah benda yang dipegangnya, oh, sungguh bagus sekali mainan ini. Lokun tahu apa yang terjadi. Di atas panggung itu muncul pula seorang nona cantik membawa seekor kera hitam dan seekor burung Raja Wali. Kera itulah yang hendak menerkam mukanya dan Raja Wali itulah yang telah mematuk tangannya lalu merebut kemala merah dan diberikan kepada si nona. Kurang ajar teriak lokun, itu punya si bloon, mengapa engkau berani merebut? Eh, kakek, apa engkau masih punya yang lain bukan menjawab tetapi nona itu malah bertanya lagi. Punya sahut lokun tanpa sadar. Ia mengeluarkanku malah hijau berbentuk burung hong. Inilah pasangannya. Tetapi ini hendakku berikan kepada si Anli, jangan engkau rampas. Berikan kepada ku teriak nona itu yang bukan lain adalah Wihang Ing. Setelah berhasil menumpas Rajendra Sing, nona itu segera mengajak kedua binatang peliharaannya menuju ke panggung. Melihat ramai dua orang bertempur di atas panggung, nona itu pun terus sayunkan tubuh melayang ke atas panggung. Tepat pada saat itu ia melihat kakek lokun tengah menyerahkan kumala merah kepada pemuda gundul. Segera ia suruh kera hitam dan Raja Wali untuk merebutnya. Mana si bloon itu, tiba dua nona itu berseru kepada kakek lokun. Baru lokun hendak berpaling ke arah pemuda gundul, nona itu atau Hang Ing sudah loncat ke hadapan si Anli. Ho, ternyata engkau masih hidup, bloon serunya sambil memandang si Anli tajam dua. Si Anli saat itu masih berdandan sebagai seorang pemuda dan rambutnya sudah terlanjur dipapas habis dan disisakan dua ikat kuncir, memang sepintas pandang mirip dengan bloon. Ih, siapa engkau teriak si Anli dengan heran. Setan, engkau lupa padaku? Hayo, coba pandang aku sampai engkau ingat siapa aku ini seru Hang Ing Sianli terlongong dua heran. Ia benar dua tak kenal siapa nona itu. Bukankah engkau si bloon yang tenggelam dalam telaga dahulu itu tanya Hang Ing yang berusaha untuk membangkitkan ingatan orang. Tetapi Sianli kerutkan dahi makin dalam. Siapa yang kecebur dalam telaga? Ih, jangan engkau bicara sembarangan serunya. Kurang ajar, engkau tak ingat lagi. Tiba dua ia hentikan kata dua karena serentak ia teringat bahwa bloon itu memang agak ksinting, tak dapat mengingat peristiwa yang lalu. Nona, harap bicara yang jelas, siapakah engkau ini seru Sianli. Aku alet kuning Wi Hang Ing murid Hoa sampai. Guruku, Kam Sian Hang terbunuh dalam guha dan engkau lah satu-duanya orang yang berada dalam guha itu. Engkau harus ikut aku, ku bawa pulang ke markas Hoa San Pei untuk diadili. Sianli mendecak dua, cet, cet, apa yang engkau katakan itu aku tak mengerti semua. Aku tak pernah ke guha, tak pernah melihat mayat gurumu. Mengapa engkau menuduh aku senakmu sendiri saja? Bloon, teriak Hang Ing karena tahu bahwa pemuda itu memang linglung. Bukankah otakmu masih kosong? Ih, mengapa bicara tentang otak segala, desuh Sianli, mengapa otakku? Otakmu kosong maka engkau tak dapat mengingat apa dua lagi. Bukankah aku pernah menganjurkan supaya engkau mencari otak naga? Otak naga Sianli makin bingung. Ya, hanya dengan otak naga barulah otakmu yang hilang itu akan pulih kembali dan engkau tentu dapat mengingat semua perkara. Nona kata Sianli dengan nada sungguh dua aku tak pernah bertemu engkau, mengapa engkau ngoceh tak keruan? Namun Hang Ing tak marah. Ia bahkan malah tertawa karena menurut pikirannya, bloon itu memang beradat aneh dan lingur. Masih dicobanya lagi untuk membangkitkan ingatan pemuda itu. Siapa yang memberi nama bloon kepadamu tanyanya? Ih, mana aku tahu desis Sianli. Bukankah engkau bernama bloon tidak? Lalu siapa namamu? Perlu apa engkau tanya nama ku balas Sianli? Apa engkau keberatan? Aku bertanya apa keperluanmu? Setelah engkau mengaku bernama bloon engkau akan ku bawa ke Gunung Hoasan untuk menerima peradilan para Chiampu Hoasan Pai. Ya boleh saja sahut Sianli tenang dua, kalau aku memang bersalah. Engkau harus memberi keterangan mengapa suhu rebah tak bernyawa dalam guha itu? Sianli sebenarnya seorang nona yang halus budi. Tetapi karena terus-menerus didesak pertanyaan dan tuduhan yang tak dimengerti, habis juga kesabarannya. Jangan tanya kepadaku serunya. Uh, kalau tidak kepada engkau lalu bertanya kepada siapa seru Hang Ing pada suhumu itu Sianli makin ketus. Kurang ajar, engkau berani mempermainkan aku, teriak Hang Ing ia hendak menghantam tetapi tiba dua tak jadi. Ia bersuit dan memekik, hai-halilintar dan hitam, serang pemuda Sinting ini. Tetapi sampai beberapa saat, tak tampak kedua binatang itu muncul. Aneh pikirnya. Dan ia berpaling mengeliarkan pandang ke sekeliling mencari kedua binatang itu. Hai, kejutnya bukan kepalang ketika dilihatnya burung Raja Wali dan kera hitam hinggap pada bahu pemuda gundul. Setelah terkejut ia pun marah. Cepat ia lari menghampiri ke hadapan pemuda gundul itu. Hai, gundul, mengapa engkau menangkap binatang pemeliharaanku mentak Hang Ing hu? Siapa yang mencuri binatang ini sahut pemuda gundul itu tenang dua. Kembalikan burung dan kera itu, lekas teriak Hang Ing boleh sahut pemuda gundul seraya mendekap kera, dan melontarkan ke arah Hang Ing, lain memegang Raja Wali dan dilontarkan juga kepada nona itu. Hai, hitam, alilintar, kemari seru Hang Ing pula. Kera dan Raja Wali, segera lari menghampiri. Monyet hitam mencium kaki Hang Ing lalu lari kembali kepada pemuda gundul. Begitu pula burung Raja Wali, setelah sejenak hinggap di bahu Hang Ing, terus terbang kembali kepada pemuda gundul. Hang Ing penasaran, ia menghampiri si hitam terus hendak disambarnya tetapi kera hitam itu loncat turun. Menyambar burung Raja Wali, burung itu pun terbang ke atas. Karena berulang kali gagal menangkap, Hang Ing marah dan kerahkan tenaga dalam untuk menghantam. Tetapi cepat pula kera hitam bersembunyi di belakang pemuda gundul sehingga pemuda gundul itu yang termakan pukulan, duk. Ih. Hang Ing menjerit karena ia seperti ditolak oleh tenaga sebesar yang dilancarkannya sehingga harus menyurut mundur dua langkah. Kedua kali ia melancarkan pukulan, tetap ia menderita hal yang seaneh itu. Karena malu dan geram, ia segera mencabut pedang pemberian orang tua rambut putih dalam guha. Tetapi sebelum melakukan serangan, tiba dua meteka terkejut karena mendengar teriakan Sian Lee. Ternyata Nona itu telah menderita luka parah ketika secara tiba dua seorang pengawal baju putih maju dan menghantamnya. Sian Lee berkelit lalu balas memukul tetapi pengawal baju putih itu menangkis dan menjeritlah Sian Lee. Nona itu terhuyung dua ke belakang mendekap dadanya. Hai anak perempuan mengapa engkau kakek lo kun cepat loncat menyanggapi tubuh Sian Lee. Sian Lee pejamkan mata, wajahnya pucat lesila tak menyahut pertanyaan kakek lo kun melainkan mengambil bungkusan obat dari bajunya. Ia menelan tiga butir benda sebesar buah kelengkeng setelah itu duduk mengambil pernapasan. Hai, anak perempuan, aku harus menolongnya dulu. Nanti kita selesaikan perhitungan lagi seru pemuda gundul seraya menghampiri Sian Lee. Sejenak merenung, ia lalu lekatkan telapak tangannya ke ubun dua kepala Sian Lee. Mengapa itu tegur kakek lo kun menyembuhkannya sahut pemuda gundul? Kakek itu hendak bertanya lagi tetapi tiba dua pemuda gundul berseru, Awas, ada orang menyerang dari belakangmu. Seorang pengawal baju pentih yang bertubuh gemuk, tengah ayunkan tangan hendak memukul lo kun. Karena tak sempat menghindar, lo kun pun balas memukul, plak, duk, terdengar sebuah bunyi keras. Lokun berputar dua-tiga lingkaran, pengawal baju putih pun terhuyung dua sampai tiga langkah. Ternyata lo kun telah memberikan kepalanya untuk menyambut pukulan orang. Sedang dia pun balas memukul dada. Pengawal baju putih itu tertegun ketika melihat kakek lo kun berdiri tak kurang suatu apa. Ia rasakan pukulannya tadi telah mengenai gunduk batu yang keras sekali. Kakek lo kun menghibas-kibaskan kepala, lalu merentang dan deliki matu ke arah pengawal baju putih itu. Siapa engkau teriak lo kun dengan marah, tidak hujan tidak angin, mengapa engkau menyerang aku? Pengawal baju putih itu tak menyaut. Hanya dari sinar matanya yang berkilat memancar api, jelas dia marah juga. Siapa engkau hentak kakek lo kun pula? Namun orang itu tetap tak menjawab, lah bahkan malah maju dan mengangkat tangan hendak memukul lagi. Kali ini lo kun sudah siap. Begitu menghindar ke samping, ia pun balas memukul. Pertempuran berjalan seru. Ternyata kakek lo kun, walaupun sudah tua rentah, tetapi masih memiliki gerakan yang lincah. Beberapa saat kemudian, lo kun mendapat akal. Setelah berhasil menyiap kedua tangan orang, tiba dua lo kun loncat menumbukan kepalanya ke perut orang, duk. Orang itu terhuyung dua dan rubuh lantai. Cepat ia bangun lagi. Kali ini ia mencabut pedangnya. Ho, engkau mengajak main pedang, teriak lo kun, bagus, aku sanggup melayani juga. Kakek itu tak punya senjata. Tetapi ia menarik ular tiat di coa yang melilit di pinggangnya. Setelah itu berseru menantang, hayo, majulah. Tanda petik. Pengawal baju putih itu tak berkata sepatah pun juga. Pedang diputar, angin menderu dua dan berubahlah pedang itu menjadi segulung sinar putih yang segera menyambar lo kun. Hebat seru lo kun seraya memutar ularnya. Ular tiat di coa memang seekor ular yang sakti. Selain kebal dengan tabasan senjata tajam pun tahu juga bagaimana harus menghindari serangan. Segera terlibat suatu pertempuran yang aneh dan mengagumkan. Sepintas pandang yang Tampak hanya seekor ular warna kelabu tengah bergeliatan di antara sambaran pedang. Berulang kali tubuh ular itu tertabas, tetapi tetap tak apa dua. Tiba dua terdengar raung keras dari mulut pengawal baju pulih itu, pedang melenting jatuh dan orangnya menyurut mundur. Ternyata ular besi berhasil menggigit tangan orang itu sehingga karena tak tahan sakit, orang itu pun lepaskan pedangnya. Melihat itu kakek lo kun tertawa mengekeh dan menarik pulang ular tiat bijo a. Tetapi tiba dua seorang pengawal baju putih lain, segera maju menyerang kakek lo kun. Lokun terpaksa melayani. Namun pengawal baju putih yang ini tidaklah sama dengan yang tadi. Jika pengawal baju putih yang tadi kuat sekali dalam ilmu hantaman dan tenaga guakang adalah yang ini terasa sekali kesaktiannya dalam ilmu lenaga dalam. Apabila lo kun bukan seorang kakek yang bertubuh keras dan memiliki tenaga dalam yang hebat, tentu sejak tadi, dia sudah rubuh. Tekanan pengawal baju putih itu makin lama makin keras sehingga lo kun rasakan sekeliling tubuhnya seperti dilingkungi oleh suatu sangkari yang makin lama makin menyempit dan makin menjepit tubuhnya. Tiba dua terdengar suara raung yang sedasyat harimau dan kedua orang itu sama terpelanting jatuh ke belakang. Pengawal baju putih itu terdampar, berjumpalitan beberapa langkah. Sedang lo kun pun terlempar jatuh ke belakang. Eh mengapa engkau kakek cepat Sian Li lari menghampiri? Melihat wajah lo kun pucat dan napasnya lemah, tahulah Sian Li kalau kakek itu sedang menderita luka dalam yang berat. Segera ia mengeluarkan tiga biji pil warna. Merah sebesar buah kelengkeng terus dimasukkan ke mulut si kakek. Dengan pil itulah ia mengobati ketiga ketua persilatannya lah Hoa Sin, Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin. Pil itu ternyata buah Hetecian Iiang Som atau buah som di dasar laut yang berumur seribu tahun. Ialah buah som yang diperolehnya ketika ia bersarna bloon tenggelam di sungai lalu tersesat masuk ke keraton di bawah laut dulu. Apakah engkau benar Sian Li? Tiba-tiba dua terdengar pemuda gundul menghampiri dan menegur. Sian Li mengangkat muka dan tersenyum, Suko, masakan engkau lupa kepadaku? Tetapi mengapa engkau berpakaian seperti seorang pemuda yang tak genah begitu? Sian Li lepaskan tangannya yang menunjang bahu kakek lo kun. Kakek lo kun saat itu sudah dapat duduk sendiri. Sian Ii berbangkit, memandang lekat dua pada pemuda gundul. Titik dua ceritanya panjang sekali, Suko. Aku telah dicelakai oleh seorang padri Tiantiok, padan itu hendak mencari engkau. Mencari aku? Mengapa? Tanya pemuda gundul. Dia tahu kalau engkau putra Kim Suhu. Ia pernah dikalahkan Suhu dan hendak menuntut balas. Karena Suhu sudah meninggal maka ia hendak mencari putranya, engkau, untuk menerima pembalasannya. Setan, teriak pemuda gundul, di mana dia sekarang ngaih. Tiba dua terdengar Hang Ing berteriak kaget, apa? Katamu? Seorang padri Tiantiok? Sian Li berpaling dan mendapatkan bahwa yang bertanya itu Hang Ing, nona yang hampir saja bertempur dengan dia. Ia masih mengkal terhadap nona itu. Bukan urusanmu sahutnya. Ih, engkau memang bloon yang gila. Aku bertanya kepadamu justeru karena aku pun dulu pernah ditangkap oleh padri Tiantiok itu. Aku ingin mendengar keteranganmu, apakah padri itu sama dengan padri yang dulu mencelakai diriku itu? Hang Ing menahan sabar. Dia minta keterangan, baiklah engkau memberitahu kepadanya. Mungkin saja, nanti kalian lebih jelas. Pemuda gundul memujuk Sian Li. Ya, memang seorang padri Tiantiok yang mengenakan jubah patkua dan suka duduk membaca mantra. Itulah teriak Hang Ing tak salah, tentulah dia, padri yang pernah menangkap aku dulu. Di mana dia sekarang pemuda gundul berseru. Sudah lari, jadi orang minta dua. Jadi pengemis Sian Li kali ini heran dan balas bertanya, jangan berolok dua. Aku sudah memberi keterangan yang sebenarnya, engkau malah hendak bergurau. Siapa yang bergurau? Kata Hang Ing, memang padri Tiantiok itu sekarang sudah ku jadikan seorang pengemis buta. Sian Li makin merasa kalau Hang Ing memang hendak berolok dua, segera ia membentaknya. Engkau memang seorang gadis yang lancung mulut. Habis berkata ia terus maju hendak menampar tetapi pemuda gundul cepat mencegahnya. Bicara harus hanya pakai mulut, jangan pakai tangan katanya. Kemudian ia berpaling ke arah Hang Ing, engkau pun harus bicara yang genah jangan menimbulkan kemarahan orang. Huh, peduli dia akan marah atau tidak. Itu urusannya. Tetapi aku memang bicara dengan sebenarnya, sahut Hang Ing tak puas. Bagaimana caramu menjadikan padri Tiantiok itu pengemis buta tanya pemuda gundul? Waktu aku tiba di gunung ini, kulihat seorang padri tengah duduk bersembunyi di celah dua batu karang. Ternyata seorang padri Tiantiok dan ternyata padri yang pernah menangkap dan menyiksa diriku dulu. Maka aku bersama kera hitam dan burung Raja Wali terus melancarkan serangan, eh, kemana anjing kuning tiba dua nona itu teringat akan anjing yang tak ikut muncul. Anjing? Bulu kuning teriak pemuda gundul. Ya, itulah si kuning. Hang Ing terkejut, engkau tahu akan anjing itu? Pemuda gundul tertawa bukan cuma tahu tetapi anjing itu memang milikku. Hang Ing terbelalak, milikmu titik. Dari mana engkau dapat memiliki mereka? Aku sendiri juga tak ingat, sahup pemuda gundul, hanya tahu dua aku sudah mempunyai tiga ekor binatang, kera, anjing dan Raja Wali. Ngaco bentak Hang Ing terus hendak menyerang tetapi ia segera menjerit ketika pengawal baju putih telah tiba dan menghantamnya. Pemuda gundul terkejut. Cepat ia menyambar tangan Hang Ing dan ditariknya, sedang ia memberikan tubuhnya untuk menerima pukulan pengawal baju putih itu. Pemuda gundul terpental sampai satu tombak jauhnya tetapi secepat itu ia sudah meloncat bangun dan menghampiri pengawal baju putih itu. Pengawal baju putih itu tertegun. Rupanya ia terkejut melihat pemuda gundul itu tak kurang suatu apa dan bahkan maju menghampiri. Tetapi anehnya, pengawal baju putih itu tak mengucap sepatah kata pun juga. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, tangan kiri lurus menebar ke muka dada untuk membuat suatu imbangan dan gerakan tangan kanan yang mulai diayunkan ke arah pemuda gundul. Tetapi tiba dua pemuda gundul itu pun menirukan gerakannya. Tangan kiri juga diluruskan ke muka dada dan tangan kanan diangkat ke atas kepala lalu diayunkan ke muka. Belum, suatu peristiwa aneh terjadi. Pengawal baju putih itu menggerung dan tubuhnya melayang sampai setombak ke belakang. Sejenak ia berdiam diri seperti memulangkan nafas. Beberapa saat kemudian ia terus lari menghampiri pemuda gundul dan menyerangnya. Kali ini tidak hanya dengan pukulan tetapi dengan jurus serangan yang dasyat. Angin menderu dua menimbulkan getaran yang menggoncangkan panggung. Tetapi pemuda gundul itu pun melayani dengan suatu gerakan yang aneh. Disebut aneh karena ia selalu menirukan segala gerakan lawan. Kemana pukulan lawan melayang, ia pun melayangkan tangannya, kemana tubuh lawan bergerak, ia pun ikut bergerak. Seolah dia seperti bayangan dari pengawal baju putih itu. Itu pun masih tak mengapa. Celakanya setiap kali pukulan mereka beradu, pengawal baju putih itu tentu cepat menarik pulang tangannya. Setelah mencapai lima puluh jurus, tiba dua pengawal baju putih itu meraung dan dengan kalap menerkam. Tetapi lagi dua pemuda gundul itu pun menirukan gerakannya. Lawan menerkam, dia pun menerkam sehingga terjadilah terkam-menerkam macam orang gulat. Pengawal baju putih berusaha untuk mencengkeram pinggang lawan lalu hendak mengangkatnya. Tetapi pemuda gundul itu pun berbuat begitu juga. Kesudahannya tubuh pengawal baju putihlah yang terangkat ke atas diputar dua lalu dilontarkan ke bawah panggung. Terdengar suara orang berteriak gemuruh di bawah panggung tetapi pemuda gundul itu tak menghiraukan. Eh, apakah engkau masih akan melanjutkan pertanyaanmu kepada kutanya pemuda gundul setelah melemparkan pengawal baju putih? Hang Ing terkejut menyaksikan kesaktian pemuda gundul itulah bingung memikirkan ilmu apakah yang dimiliki pemuda gundul itu. Oleh orang tua berambut putih dalam guha ia telah diberi pelayaran ilmu silat yang anehlah sudah merasa aneh karena dengan ilmu silat itu ia dapat berloncatan secepat gerak bayangan. Tetapi melihat kepandayan pemuda gundul itu ia merasa masih kalah aneh. Ilmu apakah yang engkau gunakan itu tanya Hang Ing lo, menanyakan ilmu silat segala pemuda gundul ber. Sungut dua, apakah hengka sudah mengakui kalau ketiga binatang itu memang benar miliku? Siapa bilang mengakui lengking Hang Ing aku belum saja mengurus soal itu tetapi hendak bertanya lebih dulu tentang kepandayanmu yang aneh tadi. Aneh? Apanya yang aneh? Mengapa aku sendiri tak merasa aneh seru pemuda gundul? Bukankah tadi engkau selalu menirukan semua gerakan orang baju putih itu? Hebat benar engkau dapat menirukan persis semua gerakan tangan, kaki dan tubuh lawanmu tadi. Ilmu apakah itu? Entah apa namanya, aku sendiri juga tak mengerti, keluh pemuda gundul. Engkau tak mengerti. Habis dari mana engkau mendapat pelajaran ilmu itu? Siapakah guru mu Hang Ing makin heran? Aku tak punya guru sahut pemuda gundul, soal ilmu kepandayan itu, aku sendiri juga tak tahu dari mana. Yang kuingat, aku mendapat sebuah kitab kecil tetapi tak ada tulisannya apa dua. Sudah tentu aku marah. Tetapi ketika aku terbenam dalam air sampai beberapa hari, aku sendiri juga heran mengapa tak mati. Tau dua aku berada di sebuah hutan. Tidak. Tanda petik. Sudah jangan ngoceh tak keruan bentak Hang Ing, ringkas saja engkau sebutkan asal dari ilmu kepandayanmu itu. Kalau engkau tak mau mendengarkan ceritanya bagaimana aku dapat mengatakan dari mana sumber kepandayanku itu bantah pemuda gundul dengan uring duaan. Hang Ing terpaksa mengurut dada dan suruh pemuda gundul itu melanjutkan ceritanya. Ketika aku bangun dan memperbaiki pakaian ku yang lusuh, tanganku terasa menyentuh benda kecil, ternyata kitab yang hendak ku buang itu masih berada dalam kantong bajuku. Kulemparkan kitab itu ke tanah lalu aku hendak berbangkit. Tetapi celaka, mataku terasa berkunang dua dan aku jatuh iagi. Aku lalu mengambil obat, untung masih berada dalam kantong bajuku. Kutelan tiga butir biji merah. Tanda petik. Biji apa itu seru Hang Ing kakek penunggu keraton di dasar laut mengatakan kalau biji dua merah itu adalah Cian Lian Hei Te Som. Apa? Buah som dari dasar laut yang berumur seribu tahun? Tanda tanya teriak Hang Ing terkejut. Bermula ia anggap pemuda gundul itu sinting otaknya tetapi waktu pemuda gundul itu dapat menyebut nama Cian Lian Hei Te Som, ia terkejut juga. Ya, sahup pemuda gundul, memang Cian Lian Hei Te Som, hidangan untuk putra mahkota kerajaan Lemsong yang tinggal di keraton dasar laut. Mendengar itu kembali timbul penilaian Hang Ing bahwa pemuda gundul itu hanya mengoceh semaunya sendiri. Teruskan ceritamu bentaknya. Tidak lama badanku merasa segar dan kuat lagi tetapi tiba dua kuliat kitab kecil yang kubuang tadi terbentang di hadapanku. Dan aneh benar. Kitab yang semula kosong melompong dan putih bersih, ternyata berubah menjadi hitam warnanya dan pada tiap lembar dari kitab kecil yang berisi delapan lembar itu terdapat tulisannya. Tanda petik. Apa bunyinya seru Hang Ing tiap lembar hanya berisi satu huruf, lalu apa bunyinya ulang Hang Ing bunyinya, hai, minggir. Tiba dua pemuda gundul berteriak dan mendorong tubuh Hang Ing ke samping, sedang ia sendiri pun loncat menghindar. Ternyata belum ia menjawab pertanyaan Hang Ing tiba dua seorang pengawal baju putih telah loncat dan melepaskan hantaman. Untung pemuda gundul itu tahu dan cepat dapat menolong Hang Ing ternyata titik pengawal baju putih yang menyerang itu bertubuh tinggi kurus, kurus sekali sehingga menyerupai sebatang bambu yang dikerudungi kain putih. Seperti kedua pengawal baju putih yang tadi pengawal baju putih kurus itu tak berkata apa dua terus menyerang. Dan ketika pukulannya luput ia bersud dua seperti orang bersiul dan menjerit. Hang Ing marah melihat pengawal baju putih itu. Serentak nona itu mencabut pedang dan membentak, hai, engkau manusia atau setan. Mengapa engkau tak dapat bicara dan tahu dua terus menyerang dari belakang. Pengawal baju putih kurus itu berkilat dua memandang Hang Ing tetapi tetap membisu. Siapa engkau bentak Hang Ing pula. Namun pengawal baju putih tak mau menjawab. Bahkan mulutnya bercuit lalu maju merangsang dengan kedua tangannya. Karena tanganmu kurus, kesepuluh jarinya pun panjang dan runcing, mirip dengan cakar burung Garuda. TNNG. Hang Ing menyapu dengan pedang tetapi suatu gerakan yang aneh. Pengawal baju putih itu menggeliatkan tangan lalu menampar batang pedang Hang Ing terkejut. Pedang tergetar. Dan tangannya terasa sakit, hampir saja pedangnya terlepas jatuh. Diam dua ia mengagumi tenaga dalam lawan yang begitu hebat. Oleh karena termasuk seorang pendekar wanita angkatan muda, apalagi belum pernah terjun ke dunia persilatan, maka pengetahuan dan pengalaman Hang Ing masih kurang, lah heran tetapi tak tahu siapakah pengawal baju putih itu. Dan sebagaimana adat orang muda, ia cepat naik pitam. Bagus, mari kita bertempur lagi, serunya seraya berputar-putar tubuh mengelilingi lawan, seraya membolang-balingkan pedangnya. Seketika tubuh pengawal baju putih itu dilingkupi segulung sinar putih yang kemilau. Entah bagaimana perubahan air muka pengawal baju putih tak dapat terlihat karena mukanya terbungkus oleh kain cadar putih. Tetapi dari sinar matanya jelas ia mebelalak terkejut. Terpaksa ia harus mengikuti gerak perputaran si nona yang mengelilingi dirinya. Untuk menjaga diri, ia pun menggerakkan kedua tangannya yang kurus seperti orang minari dua. Rupanya pengawal baju putih itu hendak melihat bagaimana sesungguhnya ilmu permainan lawan. Setelah itu baru ia akan melancarkan serangan balasan. Tetapi sampai berpuluh jurus, gerakan si nona makin cepat dan makin seru. Hampir ia tak dapat membedakan berada di manakah sesungguhnya diri si nona itu. Karena dalam lingkaran bayangan yang mengepungnya, serasa tubuh nona itu seperti terpecah jadi beberapa orang yang tengah bergerak dua mengelilinginya. Akhirnya ia berhenti, diam. Jika terus-menerus mengikuti gerak perputaran lawan, jelas tenaganya tentu habis dan napasnya terengah dua. Dan ia membayangkan apabila dirinya. Sudah kehabisan napas tentulah nona itu akan turun tangan untuk membunuhnya. Tetapi perhitungannya pun melesat. Ketika dia berhenti tiba dua punggungnya terasa disambar angin dingin. Ia tahu tentu ujung pedang si nona. Cepat ia berputar untuk menerkam lawan tetapi nona itu lenyap lagi dan sudah berada di belakangnya. Pengawal baju putih itu marah. Dengan bercuit dua aneh, ia segera bergerak dengan cepat, sepasang tangannya menerkam ke muka dan menghantam ke belakang. Pikirnya, kali itu ia tentu berhasil mengenyah lawan. Tetapi untuk yang kedua kalinya ia harus menjerit marah lagi. Terekamannya ke muka hanya menerkam bayangan kosong, sedang hantamannya ke belakang disambut dengan papasan pedang. Untung ia cukup waspada dan sakti. Cepat ia menggenggamkan jarinya sehingga terhindar dari tabasan sekalipun begitu kelima jari kukunya yang panjang macam jakar telah terpapas kutung oleh pedang hang ing. Pengawal baju putih bertubuh kurus itu memekik keras. Ia marah sekali. Tiba dua sepasang tangannya dihamburkan keras dan bagaikan seekor burung garuda menebarkan sayap tubuhnya segera melambung ke udara sampai tiga tombak tingginya. Berjumpalitan lalu ayunkan tangannya menaburkan cairan warna hitam ke arah hang ing hang ing terkejut, latak menduga kalau akan ditabur dengan air hitam. Jika senjata rahasia ia tentu masih dapat menghindar, tetapi karena taburan air yang dapat memercik kemana dua sukarlah ia menghindari diri. Dalam gugup hang ing memutar pedangnya sederas hujan tetapi seketika itu ia rasakan tangan dan mukanya seperti terhambur percikan air panas. Sakit tetapi pada lain kejap hilang lagi. Hang ing marah sekali kepada pengawal baju putih yang ganas itu. Dua kali ia menderita serangan. Yang pertama, diserang dari belakang dan sekarang diserang dengan hamburan air hitam. Manusia begini tak layak diberi hidup pikirnya seraya masih memutar pedangnya deras dua. Tiba-dua ia melihat tubuh pengawal baju putih itu meluncur turun sambil tertawa seram. Rupanya pengawal itu percaya bahwa lawannya pasti mati. Air hitam itu bukan sembelarang air tetapi racun yang luar biasa dasyatnya. Racun dari sejenis binatang kebuang atau kaki seribu yang terdapat di daerah gurun pasir. Kelabang itu gemar makan bangkai binatang atau mayat manusia yang sudah membusuk di tengah gurun pasir dan karena itu mengandung sejenis racun yang ganas sekali, percikan air hitam itu akan cepat menyurutkan tulang, mencairkan daging dan kulit dan dalam beberapa kejap saja, korban tentu segera berubah menjadi segumpal cairan hitam. Dengan memiliki racun yang sedemikian ganas, orang persilatan menggelari orang itu dengan julukan racun pencair mayat Ki Tian Kout. Sudah belasan tahun orang persilatan tak mendengar berita tentang tokoh ganas itu. Orang persilatan mengira kalau tokoh hitam itu tentu sudah mati. Ternyata ia masih hidup dan menjadi anak buah dari barisan engawal baju putih Partai Tian Tongkau. Sebagai seorang angkatan muda dan tak pernah mengembara keluar, sudah tentu tak kenal siapa racun pencair mayat Ki Tian Kout itu. Bagi Hang Ing pengawal baju putih yang bertubuh itu seorang manusia ganas dan harus dilenyapkan. Rupanya setelah menamburkan cairan air hitam Ki Tian Kout yakin Nona itu sebentar lagi pasti akan menjadi cairan air. Hitam dan saat itu daya perlawanannya tentu sudah hilang. Maka dengan santai dan tertawa iblis ia meluncur turun ke panggung. Tetapi di luar dugaan sekonyong dua Hang Ing loncat dan menaburkan pedang pusakannya ketubuh orang itu. Ki Tian Kout tak menduga sama sekali sehingga ia tak bersiap dua. Dalam keadaan dirinya meluncur turun ia tak dapat menghindar atau melambung ke udara. Pedang meluncur lebih cepat dari tangan Ki Tian Kout yang hendak menyambar. Namun ia masih sempat untuk menggeliatkan tubuh ke samping. Memang dengan gerakan itu selamatlah perutnya tertembus pedang tetapi samping pinggangnya telah terserempeh tujung pedang. Pedang terus meluncur ke muka. Tiba dua sesosok tubuh loncat menyambar pedang itu. Hang Ing terkejut karena lontaran pedangnya tak berhasil mengenai tubuh lawan dengan tepat, lah cepat bersiap untuk menghadapi lawan yang sudah menginjak lantai panggung. Tetapi sebelum ia bergerak hendak menyerang suatu peristiwa aneh telah teijadi. Pengawal baju putih Ki Tian Kout mengaung ngeri dan terus ngelumpruk rubuh di lantai. Makin lama tubuhnya, makin menyurut kecil dan kecil. Pada lain kejap hilanglah tubuh pengawal baju putih itu. Yang tampak hanya seperangkat pakaian seragam jubah warna putih dan cadar muka warna putih, ngelumpruk di atas kubangan cairan hitam. Hai, tubuhnya telah menjadi cairan hitam. Hang Ing menjerit ngeri karena teringat bahwa dirinya seharusnya juga akan berubah begitu. Ia ngeri tetapi serentak heran. Mengapa ia masih hidup? Padahal jelas muka dan tangannya terasa panas karena dirah oleh percikan cairan hitam yang ditaburkan Ki Tian Kout. Memang benarlah kalau ia merasa heran karena hal itu terjadi di luar pengetahuan dan kesadarannya. Kumala merah berbentuk seekor naga terbang merupakan kumala mustika yang jarang terdapat di dunia. Merupakan peninggalan dari Han Bute, kaisar pendiri Ahalahan yang menurut Dongeng, diterimanya dari seorang dewa. Khasiatnya dapat menyernakan dan menolak segala macam racun yang bagaimanapun ganasnya. Pasangan dari kumala merah muda itu adalah kumala warna hijau yang berbentuk sebagai burung hong, tsindrawasi. Tetapi khasiatnya berlawanan. Jika kumala merah berkhasiat melenyapkan racun, adalah kumala hijau itu justru dapat memancarkan daya racun yang hebat. Karena Hang Ing merebut kumala merah dari tangan lokun yang sedianya akan diberikan kepada bloon asli, maka tanpa sengaja dia telah selamat dari malapetaka yang hebat. Cairan racun hitam yang ditaburkan Ki Tian Kout itu musnah daya keganasannya. Jangankan Hang Ing, bahkan kakek lokun sendiri juga tak tahu kalau kumala merah itu mempunyai daya kesaktian yang sedemikian hebatnya. Demikian keakhiran dari seorang tokoh yang dalam perjalanan hidupnya selalu membunuh orang secara keji, akhirnya harus menemui kematian secara mengenaskan. Ki Tian Kout, tak mengira kulau bakal mati di tangan seorang darah yang tak dikenal. Bagus, engkau telah membunuh seorang tokoh jahat, seru pemuda gundul memuji. Tidak, bantah Hang Ing, aku tak merasa membunuhnya. Pedangku jelas tak mengenai sasarannya. Goblok lengking Sian Li, pedang memang tak mengenai tepat tetapi telah menyerempet pinggang bajunya. Tentulah dalam baju dia menyimpan racun itu dan racun pecah melumuri tubuhnya karena terserempet pedang. Hang Ing agak merah mukanya. Ia hendak membantah tetapi pemuda gundul cepat berkata, Eh, engkau masih ingin mendengar ceritaku tentang kitab pusaka itu atau tidak? Hang Ing tertegun. Dalam panggung yang penuh dengan anak buah Tian Tongkau terutama barisan pengawal baju putih yang berjumlah 20 orang dan pengawal baju merah yang juga berjumlah 20 orang, mengapa pemuda gundul itu begitu santai? Menilik dua orang pengawal yang telah dirubuhkan tadi memiliki kepandayan yang begitu hebat, apakah kawanan keempat puluh pengawal baju putih dan merah itu bukan terdiri dari tokoh dua yang sakti semua? Ingin, tetapi, Tanda petik. Baik, aku akan melanjutkan lagi, cepat pemuda gundul itu menukas kata dua Hang Ing, itu waktu aku merasa heran mengapa 12 halaman dari kitab kecil yang semula kosong melompong, tiba dua berisi huruf. Tiap lembar satu huruf dan bunyinya aneh. Aneh bagaimana akhirnya Hang Ing tertawa juga. Kedua belas huruf itu berbunyi begini. LN kok sengkeng yeu sengwu. Wuseng yeu bakar minum. Aneh sekali bukan tanya pemuda gundul. Ya, aneh kata Hang Ing, apa engkau juga meminumnya? Tanda tanya. Nanti dulu kata pemuda gundul aku tak tahu apa artinya. Huruf dua itu. Tahukah engkau? Hang Ing mengulang sekali lalu berkata, Kalau tak salah artinya kira dua begini, LN kok sengkeng artinya kitab dewa sebab dan akibat. Yeu sengwu artinya, ada melahirkan tiada. Wuseng yeu artinya, tiada melahirkan ada. Bakar minum artinya disuruh membakar kitab itu dan minum airnya. Maka aku tanya, apakah engkau meminumnya? Siapa sudi menurut bunyi kitab itu? Masakan orang disuruh minum abu kertas, sungut pemuda gundul. Lalu bagaimana kelanjutan ceritamu? Tanya Hang Ing sebenarnya tak kuacuhkan kitab itu. Tetapi ketika hendak pergi, tiba dua ku sambar juga kitab itu dan ku masukkan dalam kantong. Engkau memang aneh, kata Hang Ing, kalau tidak suka, buat apa engkau mengantonginya? Pikirku, kitab itu pemberian daripadari penunggu kuil kuning di istana. Tentu ada maksudnya dia memberi kitab seaneh itu. Salah, bantah Hang Ing, kalau dia tahu, tak mungkin dia memberikan kitab itu kepadamu. Pemuda gundul terbelalak.